Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim Menjawab pertanyaan dari saudari kita, seseorang meninggalkan ahli waris, 3 anak perempuan, seorang ibu, 2 cucu perempuan, dan 2 cucu laki-laki Nah sekarang kita selesaikan sama-sama, adapun bagian daripada anak perempuan itu adalah 2 per 3 dan ibu 1 per 6 Dan untuk cucu perempuan dan cucu laki-laki mendapatkan bagian asobah Di sini asal masalahnya adalah 6, sehingga saham untuk 3 anak perempuan adalah 4, ibu adalah 1, dan cucu-cucu mendapatkan 1 bagian Karena bagian 4 untuk anak perempuan ini tidak bisa dibagi dengan 3 karena hasilnya pecahan Maka asal masalahnya kita kalikan dengan 6, sehingga mendapatkan hasil 6 dikali 6, asal masalahnya menjadi 36 Dan bagian daripada anak perempuan 24, ibu 6, dan bagian cucu-cucu adalah 6 Di sini kita dapat bagi, maka masing-masing bagian daripada anak perempuan adalah 8 bagian Ibu mendapatkan 6 bagian, ibu mendapatkan 6 bagian, cucu perempuan 1 bagian, dan cucu laki-laki mendapatkan 2 bagian Sehingga apabila sudah ada harta waris, maka bagian daripada anak perempuan itu masing-masing 8 per 36 dikalikan dengan harta waris Begitupun juga dengan ibu, maka bagian ibu adalah 6 per 6 dikali dengan harta waris Dan ada pun cucu perempuan, bagiannya adalah 1 per 6 dikali dengan harta waris Dan cucu laki-laki bagiannya adalah 2 per 6 dikalikan dengan harta waris Nah mudah-mudahan penjelasan ini tidak bisa dipahami dan mengerti Mudah-mudahan ada manfaatnya Wabillahi Taufiq Wadaya Assalamualaikum Wr. Wb